Intro Wih, Lamborghini made in Sukoharjo Keren ya Tribuners Replika Lamborghini ini milik warga desa Bugal Polo Kartos Sukoharjo Bernama Arjo Purwanto Punya keinginan kuat untuk memiliki supercar namun tak mampu membelinya Akhirnya Arjo berupaya membuat replikanya Yakni Lamborghini Aventador KW Replika Lamborghini ini ya pertama seneng Terus saya belajar dari Youtube Jadi secara ototidak Jadi gak punya basic di bidang fotomotif sama sekali Tekaknya diwujudkan dengan nekat merombak total mobilnya Mitsubishi Eterna tahun 1990 Yang memiliki mesin berkapasitas 2000 cc Awalnya basicnya sedan Mitsubishi Eterna tahun 1990 Yang tadinya pakai injeksi saya ubah jadi karbu Terus proses pengerjaannya Untuk mobilnya Eterna ini saya ambil Apa itu lantainya sama mesin sama pokoknya kaki-kakinya Terus yang atasnya semua saya custom Arjo mulai mengerjakan modifikasi mobilnya Dengan berbekal miniatur mainan Berbentuk supercar Lamborghini Aventador SVJ Yang dibelinya langsung dari Cina Modifikasi mobil tua Arjo dilakukan di rumahnya Yang mulai merombak mobilnya sejak Januari 2021 lalu Pria asal Jati Kidul RT2 RW3 Sukoharjo itu Sebenarnya tak mempunyai latar belakang untuk mengoprek atau memodifikasi mobil Tidak memiliki basic di bidang otomotif maupun mesin Arjo mengaku mempelajari sejumlah tekniknya melalui video-video di Youtube Awalnya pembuatan replika Lamborghini dikerjakan dengan anaknya Namun sang anak mendapat panggilan kerja di Jakarta Sehingga akhirnya Arjo pun mengerjakannya sendiri Kalau prosesnya sudah lama ya mas ya Mungkin sudah hampir 2 tahun Masalahnya kan pertama saya kerjakan sendiri Benar-benar sendiri Cuma awalnya saja saya dibantu anak saya Pengerjaan apa itu rangka Sama dimensi-dimensinya ukurnya itu Saya minta tolong anak saya Saya suruh carikan di internet Nah setelah itu Rencananya mau saya kerjakan sama anak saya Nah ternyata anak saya dapat panggilan kerja Jadi mau tidak mau ya Saya lanjutkan sendiri Terus pengerjaannya ini cukup lumayan lama ya Masalahnya awalnya ini cuma untuk sambin ya Kalau orang Jawa bilang itu sambin Kalau bahasa nasionalnya ya sampingan lah Masalahnya saya punya kerjaan yaitu Setelah jual beli mobil pickup itu Yang saya belinya bahan Saya apa itu modip sendiri Jadi lalu pasal jual Nah ini selama akhir ya pokoknya setengah tahun Ini saya fokus ke Lamborghini ini Untuk part-partnya yang bawaan mobil Pertama apa itu speedometer Speedometernya saya masih bawaan ethernya Terus kaki-kakinya semua masih bawaan ethernya Mesin juga masih standar Yang dirubah cuma itu tadi Ico ke karbu itu Kocek yang dirogoh Arjo tidaklah sedikit dalam memodifikasi ini Uang ratusan juta telah ia keluarkan Dimana menurut perhitungannya Total dana yang akan ia keluarkan mencapai 150 juta rupiah Belanjanya barang atau yang itu gak sekaligus Jadi ya kalau kurang ini beli kurang ini beli Ya kurang lebih nanti sampai jadi kurang lebih 150 sampai 160 juta Itu belum tenaganya ya Kalau untuk kendala menurut saya banyak ya Masih hampir semua kendala Masalahnya pertama saya gak punya basic automotive Di samping itu kan juga kalau model Lamborghini ini kan banyak lekuk-lekuannya Jadi mau tidak mau ya ekstra berpikir juga ekstra kerja Terus gimana ya bikin kayak gini Pada custom itu gak bisa sekali jadi biasanya Kalau pertama itu ya sekali gak jadi Terus diulangi lagi gak jadi Bahkan bisa tiga kali baru jadi Untuk bentuk yang diinginkan Sudah dua tahun memodifikasi Arjo memperkirakan Lamborghini Aventador SVJ Buatannya bakal rampung pada akhir Januari 2023 Saat ini mobil Lamborghini modifikasinya Telah mencapai 90% Dan hanya kurang finishing pada bagian interior Jika proses finishingnya berjalan lancar Arjo akan segera membawa Lamborghini made in solo Mengaspal Namun meski belum sepenuhnya rampung Lamborghini Aventador SVJ Buatan Arjo Rupanya sudah dilirik sejumlah orang Bahkan sudah ada tawaran Untuk membeli mobil bercat merah tersebut Dengan harga 225 juta rupiah Ya rencananya sih kalau ada sedulur yang minat saya jual Saya jual nanti bahkan kalau misalnya gak minat sama yang ini Terus mau pesen Pesen misalnya untuk custom mobil Petumeda lain Insya Allah siap dengan budget yang tentunya di bawah harga di luar sana ya Harga promosi Kalau yang nawar itu satu yang asli nawar itu dari juragan dari Sulawesi ya Tapi sampai sekarang belum ngasih kabar lagi Kalau cuma tanya mau beli maksudnya mau beli tahu pengennya tahu jadinya dulu Itu banyak lebih dari 30-40 orang ada Cuma ya itu tadi Misalnya mau kesini Kalau mau lihat judulnya saya belum boleh Masalahnya kan masih berantakan Nanti aja kalau sudah jadi saya suruh kesini Kalau minat beli gak apa-apa Kalau gak minat ya gak masalah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya